selamat menikmati karena ini kita akan membahas makanan-makanan kesukaan-kesukaan jalak maka dari itu termasuk perawatan yang paling utama itu memang tentang makanan maka dari itu untuk kali ini kita akan membahas makanan-makanan kesukaan jalaknya biar jalaknya ngegacor dan jalaknya bisa ngomong oke yang pertama makanan inti jalak itu kesukaan itu kita berikan fur semakin bagus furnya maka kemungkinan besar akan semakin cepat ngacor dan cepat ngomong furnya bisa fur apa saja bisa fur ayam bisa topsong sirpi SKM ataupun lain-lainnya mungkin di berbagai wilayah mungkin berbeda-beda namanya dan mungkin berbeda-beda apa merek ya tapi yang penting apa jalaknya suka dan jalaknya suka dan yang enak tentunya karena semakin enak maka kemungkinan besar semakin gacor itu yang pertama untuk yang kedua biasanya ditanyakan fur apa ya fur ayam bisa yang 511 atau berapa itu yang kodenya itu biasanya sering digunakan ya itu untuk yang kedua kita berikan jangkrik ya karena jangkrik ini termasuk sumber protein utama maka dari itu jangan sampai meninggalkan jangkrik jangkrik bisa belalang bisa bahkan cacing tanah pun bisa yang penting kita coba dan mana yang paling disukainya bagaimana cara mencobanya ya kita berikan satu-satu kita berikan apa satu dua dalam cepuk lah nanti mana dia yang paling suka karena apa jalak itu beda-beda karakternya beda kesukaannya pun beda-beda tidak semuanya suka jangkrik tidak tapi kita bisa mencobanya eh dengan beberapa apa ekor jangkrik jangkrik ulat ataupun cacing tanah bisa bagus sebenarnya saya pun juga sering kadang apa kadang memberikannya tapi yang inti memang jangkrik kalau jangkrik nggak ada gimana kita bisa berikan belalang belalang itu bagus sekali untuk jalak semakin banyak maka semakin bagus nah itu kuncinya karena kuncin apa pemberian makanan utama itu semakin banyak semakin bagus seperti manusia juga kita diberikan enak maka semakin nyaman dan semakin kepenak itu maka dari itu kita berikan jangkrik semakin banyak semakin bagus ya nanti kalau kegemukan gimana kita bisa siasati dengan sering jemur nanti seimbang antara pengemasukan dan pengeluaran maksudnya pengemasukan itu kita berikan jangkrik terus tapi pengeluaran kita bisa lewat dengan penjemuran yang agak lama tiga sampai empat zaman sudah bagus itu makanya apa yang penting rutin dan stabil itu ya itu buat itu yang kedua yang ketiga kita bisa berikan apa ya kita bisa berikan buah 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 ini juga termasuk inti karena apa buah itu untuk penyeimbang eee fur yang masuk ke dalam tubuh jala karena fur ayam itu sifatnya panas dan apa buah itu sifatnya pendingin nah untuk menetralisir apa fur fur yang masuk ke dalam tubuh jala maka kita berikan eee buah eh itu buah apapun bisa yang penting mana ya sekali lagi mana yang paling disukai pisang juga bisa pisang pun beda-beda dan belum tentu pisang semua pisang apa suka kalau nggak suka pisang kita bisa berikan buah itu eh 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 apapun bisa lah yang penting yang penting kita bisa berikan buah eh itu buah eh buah sekali lagi buah tapi yang paling bagus diantara beberapa buah itu memang apa pepaya karena sifatnya agak lembek eh itu tapi memang ya apa minusnya memang pada kotorannya agak becak lah eh nah maka buat teman-teman semua nah kita jangan lupa berikan berikan buah nah ini untuk pemicu eee apa kegacoran maupun bisa ngomong apalagi yang dari piyik bisa melatihnya bisa berikan buah eh karena kalau tidak dilatih biasanya jarang mau buah karena saya juga punya ada yang suka buah dan ada yang gak suka karena mungkin kurang dari kecilnya kurang diberi buah makanya besar pun dia males kalau lihat buah itu untuk selanjutnya untuk biar cepat guacor juga bisa ngomong kita bisa untuk makanan kita bisa berikan sesekali kita berikan nasi sama sambal itu ini memang fakta ya bukan hanya mitos memang saya sudah menemui beberapa pecinta jalak yang sudah tua-tua dari dulu memang juga sering diberikan nasi sama sambal mungkin ya mungkin rasa pedas itu yang mungkin memicu dia cepat bunyi dan apa itu cepat ngomong tapi memang jatuhnya juga sudah mencobanya beberapa kali pun ternyata juga burungnya suka walaupun tidak terus tapi sesekali pun bisa nah itu kita bisa mencobanya makanya untuk makanan-makanan kita bisa berikan yang terbaik nah itu karena semakin baik makan yang kita berikan maka semakin cepat dia akan melihat cor dan ngomong itu eh apa untuk selanjutnya makanan-makanan yang paling disukai jala itu juga eh ada juga itu seperti buah apa ya itu buah-buah yang habitatnya dari alam seperti buah salam buah juut nah itu kalau di desa banyak itu pun bagus tapi saya kira kalau di kota memang ya jarang lah itu juga sangat bagus untuk jala kita ambilkan sebagian nanti ranting-rantingnya kita bisa berikan itu sangat bagus nah itu itu saja dulu untuk selanjutnya nanti kita bahas minuman yang cocok untuk jala tapi untuk kali ini kita bisa untuk berbagi pengalaman dan kepentingan eh dari saya untuk banyak kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati